Pemeriksaan Kesehatan Imunisasi Kegiatan ini diatur dengan jadwal khusus supaya tidak terjadi kerumunan. Saat ditemui Hasbi, SPD, MPD Kepala Sekolah SMAN 4 Kabupaten baru menjelaskan. Secara umum kegiatan pemeriksaan kesehatan yang rutin dilakukan setiap bulan bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi anak terhadap penyakit difteri, tetanus, dan campak. Sedangkan tujuan khususnya agar semua anak murid mendapatkan pemeriksaan lengkap untuk memberi perlindungan seumur hidup. Alhamdulillah dengan bantuan Bapak Ibu Wali Kelas dan Pendamping yang mengkondisikan, serta siswa-siswi di sekolah sangat kooperatif sehingga kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu. Semoga dengan mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan ini adalah sebagai salah satu ikhtiar kita agar selalu sehat, ujar Hasbi. Bapak Kepala Sekolah memantau pelaksanaan kegiatan. Proses pemeriksaan kesehatan di SMAN 4 terjadwal setiap bulan. Serta berpesan kepada siswa-siswi agar tidak usah takut. Proses pemeriksaan kesehatan adalah bertujuan untuk menjaga kesehatan Anda. Pemeriksaan kesehatan di sekolah ini dari pihak Puskismas. Apakah pemeriksaan ini secara rutin berapa kali satu bulan atau berapa kali satu minggu, Pak? Terima kasih. Jadi kegiatan begini itu sudah merupakan kegiatan rutin kerjasama antara Puskismas dengan SMAN 4 baru. Jadi dilaksanakan setiap bulan. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Selebes Magazine Kabupaten baru melaporkan.